salam jumpa pada video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya mengenai visualisasi data kualitatif menggunakan invivo oke, namun kali ini visualisasi datanya akan kita fokuskan pada 3 hal yaitu mind map project map dan juga konsep map oke, pertama-tama kita akan membuat mind map kita tahu bahwa mind map kalau di bahasa Indonesia mind map itu artinya peta pikiran karena dia adalah peta pikiran maka mind map ini merupakan peta yang dihasilkan atau map yang dihasilkan dari apa yang kita pikirkan mengenai data kita jadi saya menafsirkan seperti itu saya menafsirkan map yang akan kita buat ini adalah map yang berdasarkan dari pikiran kita mengenai data yang kita miliki oke nah setelah saya melihat data ini terlintas di dalam pikiran saya ya adalah mengenai metode penelitian jadi semua hal yang dibicarakan ini itu nama besarnya adalah atau topik besarnya adalah metode penelitian itu yang terlintas di dalam pikiran saya pertama kali karena itu saya akan membuat main map ini adalah dengan judul metode penelitian oke nah akan muncul 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 bulatan seperti ini ya muncul lingkaran seperti ini nah ini adalah topik utamanya ya topik utamanya yang akan kita masukkan jadi topik utama yang terlintas di dalam pikiran saya adalah metode penelitian karena itu saya akan tulis metode penelitian saya ingat ya menjadi lebih besar supaya terlihat lalu kemudian yang terlintas di dalam pikiran saya ketika berbicara metode penelitian adalah dua hal yaitu penelitian kualitatif dan juga kuantitatif oleh karena itu saya akan buat child idea ini saya akan buat child idea pertama adalah kuantitatif kuantitatif oke 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 lalu yang child idea yang kedua adalah kualitatif kualitatif oke 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 kita ket ketika bicara mengenai kuantitatif kuantitatif yang terpikir dalam pikiran saya adalah mengenai metode penelitian data yang saya tahu adalah coestolve Twips kuantitatif melepati kemudian 抱 Atau Anket Saya besarkan Oke Lalu untuk kualitatifnya Itu yang terpikir dalam pikiran saya Metodi pengumpulan datanya adalah Ada tiga Wawancara, observasi, dan dokumentasi Maka saya akan membuat Child ideanya Pertama adalah Wawancara Lalu Sibling ideanya dari wawancara Adalah Observasi Lalu Sibling ideanya lagi adalah Dokumentasi Oke Saya besarkan Kurufnya Oke Peta ini Bisa saya ubah ya Saya ubah apa ya Letak-letaknya Menggunakan ini Misalnya saya gunakan ini Nah Sehingga bisa terlihat semua Atau misalnya saya gunakan ini Tidak bisa Tapi kayaknya saya akan gunakan yang ini Nah Jadi ini adalah Mind map saya ya Yang terlintas dalam pikiran saya Yaitu metodi penelitian Lalu metodi penelitian itu ada dua Kualitatif Dan kualitatif Kualitatif Metodi penelitian itu adalah Wawancara Observasi Dan dokumentasi Nah Kotak-kotak ini Itu bisa kita beri warna Ya Misalnya Saya mau beri warna kotak Metodi penelitian ini Berwarna merah Yang saya ganti Merah misalnya Nah Ini bisa ya Coba Saya ganti jadi merah Ternyata tidak bisa Coba ini Ternyata tidak bisa Oke Oke Tidak bisa diganti Oke Bisa Nah ini Saya ganti jadi metodi penelitian Misalnya ini saya ganti jadi Kuning misalnya Lalu yang Kualitatif Saya ganti jadi Biru misalnya Jadi itu ya Jadi supaya lebih menarik Nah jadi kira-kira seperti itu ya Nah lalu kemudian Mindwave ini Bisa Kita Create Ya Kita create Menjadi Notes Atau Gases Nah Dengan cara Kita mengklik ini Create Create as Notes Notes Or Cases Tapi lebih Sepertinya ini lebih tepat Kita jadikan sebagai Notes Atau Code Maka saya pilih Note Saya pilih Note Lalu saya Tick Oke Nah Dia akan masuk Menjadi Note Nah ini kita lihat Sudah ada metodi penelitian Lalu Kuantitatif Observasi E Kualitatif Ini Kuantitatifnya Cautionate Nah karena ini masih kosong File dan referensi masih kosong Maka kita akan mengisi ini Kita harus mengisi ini Mengisi Karena dia sudah jadi Note Maka kita harus mengisi Nah caranya Kita mencari lagi di file kita Mencari lagi di file kita Ya Mencari lagi di file kita Yang berhubungan dengan Metodi penelitian Apakah ada topik Metodi penelitian Apakah ada topik Mena ikualitatif Lalu Child note nya Dokumentasi Observasi Bukan cara Apakah ada Kontitatif Apakah ada Questionnaire Nah Jadi seperti itu Jadi kita akan mengisi Dengan cara Mencari lagi Code nya Di dalam Mencari Mencari Apa namanya Tema-temanya itu Di dalam file data kita Seperti itu Nah ini Jadi Itu caranya Membuat Mind map Oke Dan mind map ini Bisa kita simpan Bisa kita simpan dengan cara Klik kanan Lalu saya akan Export Sebagai map Ini export Gambar ya Itu akan muncul Nah ini Akan muncul sini Nah ini Dan ini Nanti bisa kita Masukkan ke dalam Apa namanya Tulisan kita Atau tulisan kita Ya Itu bisa Oke Ini mengenai Mind map Lalu yang kedua Yang kedua adalah Konsep map Kita Langkahi dulu Pronsepnya Kita ke konsep map Terlebih dahulu Nah Nah Di konsep map ini Yang bisa saya tafsirkan Mengenai konsep map ini Adalah Kita Membuat Suatu map Ya Suatu peta Berdasarkan Konsep Dari Note-note Yang sudah kita punya Yang sudah kita miliki Nah Oke Bisa juga konsep itu Dari hal lain Tapi Lebih tepatnya Konsep map ini Konsepnya Itu kita ambil Dari Note-note Yang sudah kita buat Misalnya Disini Saya ingin Membuat konsep Dari Note Yang Misalnya Note-nya Tentang penelitian Nah Saya akan membuat Konsep map Menggali Lebih dalam Tema penelitian Ini Atau note penelitian Ini Ya Menggunakan Konsep map Yang akan saya buat Oke Jadi Saya akan buat Konsep map Tentang penelitian Penelitian Oke Nah ini Sudah jadi Lalu Kemudian Ya Karena saya akan Membuat Konsep map Penelitian Tadi Ya Agar lebih Dalam Tema penelitian Ini Oke Karena itu Saya akan Ya ini Saya bisa menggunakan Note ini Jadi Saya ambil Nah ini Eh Salah Nah bukan ini Sebenarnya ini Saya ambil Saya masukkan Di sini Penelitian Lalu kita akan Menggali lebih dalam Mengenai Penelitian ini Dengan cara Kita klik Kita melihat Konsep-konsep apa saja Ya Yang ada di dalam Tema penelitian ini Nah Kita akan baca Dari atas sampai akhir Nah Ternyata Di dalam penelitian ini Nah Terlihat Ada pembicaraan Mengenai penelitian Kualitatif Oleh karena itu Kita akan buat Apa namanya Apa namanya Apa namanya Apa namanya Peta 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 Atau Panah Panah Mengenai Penelitian Kualitatif Dengan cara Kita pilih Connect Pilih Ini Shape yang ada Di sini Misalnya Saya pilih Yang Ini Ini Lalu Tadi kan Penelitian Kualitatif Saya perbesar Kurufnya Penelitian Kualitatif Lalu Kita akan Menghubungkan Penelitian Dengan Penelitian Kualitatif Dengan Cara Konektor Oke Jadi Sudah ada Satu konsep Yang berhubungan Dengan Penelitian Selanjutnya Kita cari lagi Apakah masih ada Yang lain Penelitian Kualitatif Systematic Review Hasil penelitian Hasil penelitian Hasil penelitian Eksperimen Pengembangan Penelitian Pengembangan Penelitian 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 Lalu Ada hasil penelitian Nah Dia membicarakan Hasil penelitian Hasil penelitian Lalu Hasil penelitian Kita akan Masukkan Hasil penelitian Misalnya Kita buat lagi Apa namanya Garis ya Tanda panah Kita buat lagi Atau kita masukkan Dulu ini Kita masukkan Kita maaf Kita masukkan Oke Misalnya Ini Hasil Penelitian Nah Kita perbesar Sebenarnya Ini Saya Perkecil Supaya Ini Bisa terlihat Nah Lalu Kita buat Konektor Oh Oke Jadi Hasil penelitian Ya Dapatkan Konsep yang lain Mengenai penelitian Kita cari lagi Misalnya Disini Tadi ada pembahasan Dengan penelitian Pengembangan Ya Jadi Ada juga konsep Mengenai penelitian Pengembangan Kita masukkan Kita masukkan lagi Oke Kita masukkan lagi Oh maaf Oke Disini Kita tulis Penelitian Pengembangan Kita perbesar Kita perbesar Oke Penelitian Pengembangan Oke Lalu Kita cari lagi Ya Oh maaf Ternyata Kita tutup Oke Kita cari lagi Misalnya Hasil penelitian Penelitian Pengembangan Pengolahan data Pengolahan data Uji coba Analisis Pengalaman Instrumen penelitian Pengembangan Pengembangan Kualitatif Nah Jadi Sepertinya Pengolahan data Pengolahan data Lalu ada Uji coba Validitas Dan Labilitas Kita masukkan Saja Oke Ada tentang Pengolahan data Kita buat lagi yang baru Tentang Pengolahan Data Oke Kita koneksikan Pengolahan data Oke Kita tarik 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 Oke Lalu Tadi juga ada Mengenai 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 Uji coba Ya Uji coba Lalu Analisis data Uji coba Ya Analisis data Pengolahan data Lalu ada Analisis data Kita masukkan lagi Kita lihat Koneksi Analisis data Lalu yang berikut Lalu yang berikut Ini Kita kesini kan Oke Oke Sini Kita Semanggung Nah disini Misalnya Validitas Dan Reliditas Tadi ada Pembahasan Mengenai Validitas Dan Reliditas Lalu yang berikutnya Oke Jadi Seperti ini Jadi hasilnya Seperti ini Apa namanya Konsep map nya Jadi dengan Konsep map ini Membuat kita Semakin memahami Lebih dalam Mengenai Note yang sudah kita buat Saya memilih Note penelitian Ternyata Di dalam Note penelitian ini Ya itu Banyak juga Dibahas Konsep-konsep ini Mengenai Hasil penelitian Penelitian Kualitatif Penelitian Pengembangan Penggunaan data Anis data Dan Validitas Dan Reliditas Mungkin masih ada Yang lain Tapi Untuk Video ini Saya cukupkan Disini Konsep map nya Nah ini Juga bisa kita simpan Export map Nah Penelitian Kita simpan Oke Nah ini Saya buka Nah ini Tutupnya Oke Jadi Seperti itu Konsep map Oke Yang terakhir Adalah Project map Nah Kalau project map ini Ya Itu Map yang kita buat Berdasarkan Project yang sudah Kita hasilkan Ya Berdasarkan project Yang sudah kita hasilkan Nah project yang sudah Kita hasilkan itu Adalah ini Berupa Ini File Lalu Note Lalu Cases Nah itu kan Project-project Yang ada di dalam Ini ya Dalam Data kita ini Project-project Yang kita hasilkan Nah itu Yang ada di sini Yang ada di Envico ini Project yang Selain kita buat Nah Oleh karena itu Project map ini Itu biasanya Map yang Menghubungkan Antara Misalnya File dengan Note Selalu Note dengan Cases nya Note dengan Case Classification nya Nah jadi seperti itu Note dengan Relationship nya Nah kita akan Coba ya Oke Misalnya disini Saya kasih nama Apa ya Nah Metode penelitian Saja Supaya mudah ya Penelitian 1 Misalnya Nah Kita akan Masukkan Data kita Kesini Kita akan Buat Map nya Dengan cara Kita pilih Ini 8 project items Misalnya Saya mau Lihat Keterkaitan Antara File saya Dengan Note nya Ini Note nya Note nya Nah bisa juga Saya ambil Dari sini Saya pilih Note Lalu saya pilih Misalnya Saya ingin Mengaitkan Dengan Analisi data Dari file ini Kita menghasilkan Note seperti ini Nah kita menghasilkan Note seperti ini Bisa juga saya Matikan Connector Labels nya Sehingga Tidak muncul Seperti ini Nah ini juga bisa Kita hubungkan lagi Dengan cases nya Nah untuk melihat Note ini Siapa sih Yang Berbicara Mengenai Note ini Misalnya Saya pilih Add project item Saya pilih Cases Saya pilih Semua Ya Si arsif Dan si c Saya masukkan Nah Jadi kan Nah ini Jadi Nah jadi Seperti itu ya Nah ini Seperti ini Nah misalnya Saya hapus ini Nah saya hapus Apa namanya File nya Nah akan Seperti ini Nah kita lihat Disini Ya Misalnya Pelatihan itu Dibicarakan oleh Si A Si B Dan si C Analisi data Hanya dibicarakan oleh si B Pola data Dibicarakan oleh si B Dan si C Sedangkan si A Tidak Penelitian dibicarakan oleh Tiga-tiganya Validitas juga dibicarakan oleh tiga-tiganya Validitas juga dibicarakan oleh tiga-tiganya Nah kita mau lihat Ya Kita mau lihat Keterkaitannya juga dengan Klasifikasinya Case classification nya Di sini kan kita buat Case classification nya adalah Jenis kelamin ya Kita buat Misalnya Case classification nya Cases Case classification Jenis kelamin Kita masukkan Oh Maaf Dan Case nya Masukkan jenis kelaminnya Laki-laki dan perempuan Nah ini akan muncul Nah ini akan muncul Seperti ini Nah Ini akan muncul Pelatihan Itu dibicarakan oleh Si A Dan si A ini Berjenis kelamin perempuan Pelatihan dibicarakan oleh Si B Dan si B ini Berjenis kelamin laki-laki Pelatihan dibicarakan oleh Si C Dan si C ini Berjenis kelamin Perempuan Nah Kita lihat di sini Misalnya analis data Analis data ini Hanya dibicarakan oleh Si B Yang berjenis kelamin laki-laki Dan Si A dan si C Yang berjenis kelamin perempuan Tidak berbicara Mengenai analis data Nah Sebenarnya Kalau misalnya data kita Sebenarnya itu bisa Mengungkapkan sesuatu ya Kalau dari ini Misalnya kita punya data Yang lain misalnya Nah itu Hal seperti ini Itu kan bisa mengungkapkan sesuatu Kenapa Misalnya analis data Itu kok Dibicarakan oleh Si B Yang berjenis kelamin laki-laki Sedangkan Si A dan si C Yang berjenis kelamin perempuan Tidak membicarakan Mengenai analis data Nah itu kan Bisa menjadi pertanyaan Nah Seperti itu Atau misalnya Olah data Olah data ini Hanya dibicarakan oleh Si B dan si C Ya Si B berjenis kelamin Laki-laki Si C berjenis kelamin perempuan Tapi tidak dibicarakan oleh Si A Mengapa Nah itu kan Jadi pertanyaan-pertanyaan Oke Jadi Seperti itu ya Cara kita membuat Apa namanya Mindmap Lalu konsep map Dan juga project map Nah ini pun Map ini pun Bisa kita simpan Klik kanan Lalu export map Kita simpan Nah ini Nah ini Jadi kan Nah Oke Jadi Kira-kira seperti itu ya Cara kita membuat Mindmap Konsep map Dan juga project map Oke Demikian video dari saya Semoga video ini bermanfaat Terima kasih Sudah menyaksikan video ini Selamat menikmati